Oke, tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang sentence pattern Yang dimana itu baru pola dasar kalimatnya aja Jadi kalian tahu bahwa kalimat itu terbentuk dari subject, verb Dan bisa kalian tambahin object Maupun itu object direct, indirect, dan sebagainya Nah sekarang kita akan masuk ke tenses-nya Apa itu tenses? Kenapa kita harus belajar tenses? Tenses ini yang namanya tenses itu berkaitan dengan waktu Tenses itu kata dasarnya dari bahasa latin tempus yang artinya waktu Jadi di sini kalimat kalian itu disesuaikan tenses-nya Untuk mengindikasikan waktu kejadian dari kalimat tersebut Contoh misalkan ya Misalkan kalau di dalam bahasa Indonesia Mis mau ngomong Bentar, saya ambil annotitnya Oh, sini Misal Kalau seandainya dalam bahasa Indonesia Mis mau ngomong ya Sinsi, misalkan Sinsi makan nasi goreng nih tadi pagi ya Eh, Sinsi makan nasi goreng Mis mau bilang Sinsi makan nasi gorengnya sekarang gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia Sekarang Sinsi mau makan nasi goreng Sekarang Sinsi mau makan nasi goreng Sekarang Sinsi sedang makan nasi goreng Oke Kalau mis mau bilang kemarin Sinsi makan nasi goreng Kemarin Sinsi makan nasi goreng Oke Kemarin Sinsi makan nasi goreng Kalau Sinsi makan nasi gorengnya besok? Sinsi makan nasi goreng besok Sinsi makan nasi goreng besok Sinsi makan nasi goreng Sinsi ini hobi banget makan nasi goreng ya Nggak ada perubahan bentuk ya Subjeknya tetap Sinsi Nggak berubah bentuknya Eh, kok Sinsi lagi Dan kata kerjanya Predikatnya kalau dalam bahasa Indonesia tetap makan Nggak ada perubahan bentuk ya Yang mengindikasikan bahwa dia terjadinya di masa sekarang Masa lampu atau masa depan itu adalah ketika kalian ngomong besok Kemarin Sekarang Hari ini ya Itu kalau bahasa Indonesia Tapi kalau di dalam bahasa Inggris Misalkan Miss bilang gini Miss ada tiga kalimat Sinsi Empat deh Is eating fried rice Pakai nomor aja Biar kalian nggak bingung Kalimat kedua Miss punya Kalimat keempatnya Sinsi 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 Eat Fried rice Kalimat keempatnya Sinsi 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 Fried rice Everyday Bukan gitu aja Kalau mis mau bilang Eh kalau mis tanya Misalkan sama kalian Yang mana yang Dilakukan di masa lampau Dari keempat kalimat ini Nomor berapa Ada nggak Keterangan waktunya Di sana Ada nggak Mis bilang kemarin Sekarang Besok Yesterday Tomorrow Now Nggak ada ya Tapi dengan melihat kalimatnya Bisa tahu nggak Kapan yang terjadi Di masa yang akan datang dulu deh Nomor tiga Nomor tiga Oke Nomor tiga Di masa yang akan datang Iya will Karena ada willnya Oke Terus kalau yang terjadi Di masa sekarang Eat Frame Nomor satu Nomor empat Nomor empat Nomor satu Oke Sekarang Nomor empat juga ya Sekarang Berarti yang terjadi Di masa lampau Nomor Nomor dua Kenapa kalian bisa bilang gitu Karena will itu Jadi akan dikerjakan Di masa yang akan datang Karena kita lihat bahwa Bentuk kata kerjanya Di sini masing-masing Berbeda Yang ini Is eating Yang ini Eat Yang ini Will Eat Artinya sama Makan Cuma mereka di dalam Tenses yang berbeda Yang ini Present tense Present continuous Nomor satu Nomor dua itu Simple past tense Nomor tiga itu Future tense Dan nomor empat itu Present tense Itulah Fungsinya Tenses Jadi untuk Mengindikasikan Kalimat kalian Action yang kalian Lakukan itu Terjadi di masa yang Kapan Apakah dia Di masa sekarang Di masa lampau Atau di masa yang Akan datang Jadi kita punya Tiga zona waktu Zona masa lampau Zona sekarang Sama zona Yang akan Datang Datang Kita balik lagi Ke materinya Jadi Berdasarkan Zona waktunya Time frame nya Kita kategorikan Menjadi tiga Present Past Sama future Berdasarkan Zona waktunya Present itu Yang mengekspresikan Unchanging Repeated Atau Reoccurring Action Or situation That exists Only now Jadi dia itu Yang existnya Sekarang Kalau past Ten Itu existnya Di masa yang Lampau Express an action Or situation That was started And finished In the past Kalau future Express an action Or situation That will occur In the future Yang kira-kira Akan terjadi Di masa yang Akan datang Itu berdasarkan Time frame nya Berdasarkan Zona waktunya Berdasarkan Aspek nya Kita bagi menjadi Empat Ada simple Atau indefinite Ada continuous Atau progressive Ada perfect Atau complete Dan ada perfect Continuous Mungkin makanya Kalian mungkin Waktu dari SD SMP SMA Udah familiar ya Ada berapa Tenses yang kita punya Dalam bahasa Inggris Siapa yang tahu Present tense Siapa yang tahu Present continuous tense Siapa yang pernah Belajar tentang Past tense Pernah belajar Waktu SD SMP SMA Ada berapa Tenses Yang kita punya Di dalam bahasa Inggris 16 16 Ada yang punya Selain Ada yang bilang 100 Dan sis Enggak ya Jadi kita punya 16 Siapa yang bisa Menyebutkan Ke 16 nya Sekarang Hapal gak Mis kasih plus 5 Poin Kalau bisa sebutkan Dengan Tepat Dan lengkap 16 Tenses Tanpa Lihat internet ya Ada yang Hapal No Ada yang berani Ada yang berani Jadi kalian ketika Menghapalkan Tenses Yang harus Kalian ingat Itu adalah Bukan ke Bukan kalian Hapal Satu-satu Nama 16 Tenses nya Susah kalian Kalau gitu Kalian Muncul di layar kalian Word nya Muncul ya Muncul Yang perlu kalian Hapalkan itu Adalah Table Tenses nya 4 x 4 Berapa 16 ya Sempat gak Sempat Harus 11 Pantun Oke Mana ini Nutupnya lagi Susah Bentar 4 x 4 16 Sempat gak Sempat Kita balas Terus Gimana nih Biar Hapal Mis Kalian Cukup Hapalkan Yang Mis Warnain Biru Kan tadi Kita punya Zona Waktunya Ada berapa Kurang Kurang Satu Ininya Gak usah Salah 5 x 5 25 Bentar Bentar Insert Table nya Kita rapi In dulu Oke Tuh Ya Ada 16 ya Disini ada 4 ke Samping 4 ke Kanan Eh Kok Bentar ya Tuh Oke Kita punya Berapa zona Waktu tadi Ada Tiga ya Ada Ada Masa Ada Masa Lampau Lampau Kita tulis disini Ada Masa Ada Masa Yang akan Lampau Jadi kalau orang bilang Gak usah bahas Masa lalu Gak bisa dalam Bahasa Inggris ya Di bahasa Inggris kita harus Mengenangin Memanya Masa lalu Kita harus mempelajari Masa lalu Biar kita bisa tahu tentang masa sekarang Dan bisa merencanakan apa yang kita lakukan di masa yang akan datang Ya Terus kita punya satu Punya satu tambahannya adalah Past future Past future ini dia agak Agak igi lah ya Bisa kita bilang Dia membahas masa Lampau Tapi disampaikannya di masa yang akan Datang Terus tadi kita ada berapa zona Ada berapa kategoris Kita punya simple Ya Atau indefinite Simple Kita punya Continuous Continuous Kita punya Perfect Perfect And perfect continuous Perfect Continuous Continuous Udah Dapet ini Udah Dapetlah kalian semua Tensis Kok bisa miss Ya bisa lah Kan udah dapet Empat kali empatnya Jadi udah dapet 16 Berarti yang ini apa Kita tinggal isi Saya ganti pake warna apa nih Biar jelas Kita ganti pake warna merah Ya Yang disini Simple Pas 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 Yang ini berarti apa Pas Yang disini Pas 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 Perfect Pas Perfect Tens Oke Yang ini Pas Pas Perfect Continuous Tens Udah lengkap Udah empat Who wants to try Yang present Siapa mau coba Present Perfect Simple Present Simple Present Tens Oke Present Simple Tens Boleh Simple Present Tens Boleh Simple Present Tens And then Present Continuous Tens Okay Very good Present Present Continuous Tens This one Present Present Perfect Present Perfect Tens Present Perfect Tens And then Present Perfect Present Perfect Continuous Tens Susani Susani Nyebutnya Lama-lama Perdengeran Perdengeran This one Simple Future Tens Simple Future Tens Simple Future Tens Simple Simple itu sering juga Gak disebut ya Jadi kalau orang bilang Past Tens Present Tens Future Tens Itu sama dengan Simple Simplenya seringkali Gak disebut orang ya Yang ini Continuous Continuous Tens Future Future Perfect Tens Future Perfect Continuous Tens Yang cowoknya mana nih Miss mau denger suara yang cowoknya Kiki Rizky Rizky Are you still here Masih disini Kiki Udah ngilang Kikinya ya Siapa masih disini Zaki Hadir Miss Al Miss Hadir Siapa itu Oke Siapa yang bilang hadir tadi Al Oke Al 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 coba yang ini Al Past Past Future Tens Oke Very good Al Past Future Tens Ya Apalagi Al Bawahnya Al Past Future Continuous Tens Very good Past Future Continuous Tens Kemudian disini Al Past Future Perfect Tens Past Future Perfect Tens Terakhir kita punya yang paling panjang Pas Future Perfect Continuous Tens Oke Very good Udah Udah Dapet 16 Tens Bisa gak Kalau misuruh Hapalin Ya Jadi kalian gak perlu Ingat yang ini Tuh Kalau misilangin Bisa gak kalian isi lagi Bisa gak ya Yang penting kalian Hapal 4 ke kanan 4 ke bawah Maka kalian Dapet Ke 16 Tens Tens Tenggak 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 Dibajarin Oke Tenggak Dibajarin 11 Oke Good Karena nanti di materi yang ini Dia cuma akan fokus ke 12 Tensis ya Jadi yang Past Future Gak dibahas disini Jadi Ada 12 Disini Yang Paling umum digunakan Di sehari-hari Karena kalau Past Future itu untuk Kasus khusus Past Future itu Biasanya digunakan Untuk kalimat Pengandayan Kalimat untuk yang Apa namanya Penyesalan Yang seperti itu Oke Nah Untuk hari ini Miss tidak akan bahas Ke 16 Tensis secara detail Karena waktunya Tidak akan cukup Kita ada waktu Sampai jam Berapa nih Pasti bentar lagi Ini mati Jadi Miss akan bahas Beberapa Tensis aja Sisanya nanti Akan Miss share Materi lengkapnya Ke kalian Untuk yang Tensis juga Nanti kalian bisa Pajarin sendiri Kalau memang Nanti kurang paham Bisa tanyakan Sama saya Di grup Whatsapp kita Di diskusi kita Atau nanti Kalau kita ketemu Di kelas ya Sekarang kita masuk Ke tensis yang pertama Yang pertama Kita punya Simple present tense Apa itu tadi Simple present tense Ya Orang juga sering Kenal Orang juga sering Bilang dia namanya Timeless present Apa itu Simple present tense Simple present tense Itu kalian gunakan Ketika kalian ingin Membahas Jadi unchanging Tensis itu adalah Kebenaran-kebenaran Yang tidak tergantikan Nanti kita lihat Contohnya Terus Kalian juga bisa Gunakan present tense Ketika kalian Membuat atau Menyatakan General statements Atau fakta General statements Atau fakta Jadi pernyataan-pernyataan Umum Atau Hal-hal yang Bersifat fakta Contoh Kalau Misalnya Habits He always Comes late To the class Misalkan Dia selalu Datang Terlambat Ke kelas Jadi yang pakai Always Selalu Jadi Habit Kalau jarang Ya bisa Berarti kan dia Kebiasaannya adalah Jarang terlambat Datang ke kelas Kalau sering Sama Sering terlambat Datang ke kelas Itu merupakan Habit Kebiasaan Terus Kalau unchanging Truth The sun Rises In the east Matahari Terbit Di sebelah Timur Unchanging Truth Tidak terbantahkan Karena Kalau seandainya Tiba-tiba Berubah Terbantahkan Berarti kita Kiamat Kalau tiba-tiba Mataharinya Terbitnya Dari sebelah Barat Kiamat Berarti Gak bisa lagi Kita belajar Tensis Kemudian General Statement Misalkan They are They are Friendly Atau Miss Mala Is English Lecture Miss Mala Adalah Dosen Bahasa Inggris Is kan itu Fakta General Statement Misalkan Atau Tegar Is Handsome Fakta Bukan General Statement Bukan Yang kayak Kayak Gitu Atau Misalkan Beauty Beautiful Yang kayak Kayak Gitu Jadi itu Adalah General Statement Atau Fakta Pernyataan Pernyataan Umum Atau Yang bersifat Fakta Itu Contohnya Indicators Jadi kita punya Indicators Time indicators Yang merujuk Atau yang menunjukkan Bahwa Itu terjadi Di masa Sekarang Jadi kita punya Always Usually Sometimes Never Yang frequent Time itu Itu juga Menunjukkan bahwa Itu biasanya Habit Menunjukkan bahwa Itu present tense Everyday Frequently Occasionally Terus Formulanya Seperti apa Rumusnya Seperti apa Bentuknya Seperti apa Jadi Share screen dulu Oke Jadi ketika kita Membahas tentang Present tense Jadi kita tuh Ada dua bentuk Yang pertama Adalah Ketika dia Menggunakan Action verbs Ini Fola yang pertama Pakai action verbs Tadi kan ada dua jenis Kata kerja Ada yang action verbs Terus yang kedua Ketika kita Pakai Linking verbs Ketika kita pakai Yang namanya Linking verbs Kalau linking verbs Di dalam present tense Kita punya M Is Sama R Oke Remember Ini untuk yang present tense Kalimat positif Formulanya adalah Subject Plus Kan tadi Pola dasarnya adalah Subject plus Predicate plus Object Tapi kan kalian belum Belajar tadi Predicate-nya harus Kayak gimana Nah ini Subject Plus Per Kata kerja Bentuk keberapa Bentuk pertama Mendapatkan penambahan S atau IS Untuk kasus-kasus Tentu ya Jadi kita tambahin Pakai bintang aja Oke Plus Object Atau Lengkap Itu untuk kalimat negatif Eh positif Ya Contoh Contoh Misalkan I speak English Every day I speak English Every day Every day Oke Gimana kalau subjeknya misganti Jadi She She Atau She Se Beropnya sama Beda Pakai S Oke C Ada tambahan English Pics Pics English Every day Every day Oke Jadi itu ya Menjelaskan Tanda bintang Di sini Ketika Subjectnya Mendapatkan Penambahan Ketika Beropnya Mendapatkan Penambahan S atau IS Itu adalah Ketika Subjectnya Ya Ketika Subjectnya Orang Ketiga Tunggal Atau Kata Benda Yang Tunggal Jadi kan Sering Nanyain Miss Kenapa Itu Dipakain S Jadi Speaks Di sini Ketika Subjectnya He She It Atau Atau Singular Noun Tadi sudah Belajar ya Singular Noun Itu apa Kata kerja Yang tunggal Book Child Student Boy Girl Kalau Kalau Seandainya Subjectnya Selain Yang Ini Maka Dia Tidak Mendapatkan Penambahan S Atau IS Di sini Jadi Kalau Seandainya Miss Bikin Kalimatnya Miss Bikin Subjectnya Sinsi Dan Devi Maka Sinsi And Devi Speak English Everyday Nggak perlu Kalian Tambahin S Tapi Kalau Sendiri Sendiri Sinsi Speaks English Everyday Devi Speaks English Everyday Tapi Kalau Digabung Sinsi And Devi Speak English Everyday Itu Namanya Subject Verb Agreement Kesepakatan Antara Subject Dan Verb Itu Untuk Kalimat Positif Kalau Untuk Kalimat Negatif Nya I Atau We Don't Speak English Oke Very Good Rumusnya Subject Plus Do Atau Does Plus Not Plus Kata Kerja Bentuk Pertama Tanpa Penambahan Apapun Lagi Plus Object Or Kompliment Jadi Yang Ini Tadi Kalau Seandainya Dijadikan Bahasa Dijadikan Negatif I Do Not Speak English English Everyday Ya Karena Dia Orang Ketiga Tenggal Oke Kalau Yang Yang Ininya She Does Not Speak English Speak English Everyday Nah Kalian Perhatikan Di kalimat Yang Ini Aduh 10 Menit Lagi Habis Gak Apa Kalian Perhatikan Di kalimat Ini Kalimat Negatifnya Maka Speaknya Balik Lagi Menjadi Tata Kerja Bentuk Pertama S Nya Ilang Karena Dia Sudah Tergantikan Dengan Das Disini Jadi Be Careful Ini Halnya Kecil Sepele Tapi Sering Kejadian Orang Sudah Bikin Kalimannya Negatif Tapi Ininya Masih Pake S Speaknya Masih Ada S Itu Yang Bikin Salah Terus Untuk Kalimat Introgatifnya Do Atau Das Di Depan Plus Subject Plus One Plus Object Or Complement Jadi Yang Mana Yang Dapat Penambahan S Itu Cuma Di kalimat Positif Ya Di kalimat Negatif Sama Introgatif Gak perlu Lagi Kalian Tambahkan Penambahan S Jadi Yang Ini Jadinya Do I Atau Do you Boleh Do I Speak English Ini Kalau Orang Amnesia Do I Speak English Everyday Saya Nggak Lupa Tanda Tanya Kalau Yang Ini Jadi Dash Why Do You Dash Speak Speak English English Oke Cukup Jelas Jelas Oke Itu untuk Yang Action Verb Sekarang Kita Masuk Ke Yang Linking Verb Ya Linking Verb Disini Tadi kan Linking Itu bisa To be To sim Sama To become Ya Karena Kita Pakainya To be Untuk Kalimat Stensus Present Itu Adalah M Is Sama R Rumusnya Lebih Simple Ya Kalau Dia Kalimat Positif Subject Plus To be Plus Implement Non Plus To be Nya M Is R Tadi Ya To be M Atau Is Atau R Yang mana Yang Pakai M Dari Subject Itu Yang mana Yang Pakai M Mis Bikin Rumusnya Dulu Ya Nanti Baru Kita Jelasin Nagi Plus Note Terus Komplimen Terus Contoh Oke Ini Untuk Contohnya Cukup Jelas Ya Kali Tulisannya Oke Contoh Yang mana Yang pakai M dulu Kalau Untuk M Ini Untuk I Kalau R Untuk You They We Sama Plural Noun Kalau Untuk Is Ini Dia He She C C C Sama Singular Noun Mis Ganti Warnanya Biar Enak Oke Ini Ya Oke Untuk Penjelasannya Jadi Kalau Disini Contohnya Mis Pakai I I Am Am A Student He Is A Student They Are Students Contoh Ya Berarti Kalau Untuk Negatifnya I Am Not A Student I Am Not A Student He Is Not A Student They Are Not Students Oh Students Tidak Pakai Oke Kalau Yang Ininya Berarti Pizi Pizi Am I A Student Apakah Saya Seorang Siswa Is He A Student Apakah Dia Seorang Siswa Are They Students Apakah Mereka Siswa Oke Any Questions Cukup Jelas Ada Pertanyaan Jelas Kalau Tidak ada Pertanyaan Miss Balik lagi Kesini Iya Tadi I Study You Study I Wait You Wait See He It Studies See He It Wait We Study They Study We Wait They Wait Sekarang Pertanyaan Saya Kapan Dia Mendapatkan Penambahan S Kapan Dia Mendapatkan Penambahan S Ada Yang Tau Kalau Go Jadi Apa Go Go S Jadi Ghost Go 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 Kalau work Jadi Work Work Atau Work 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 Tunggal Work 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 Orkest itu, miss. 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 Kalau misalkan Baik Jadi Baik 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 Atau Buyes Baik, miss. Baik Jadi kapan kita pakai ES, kapan kita pakai S? Kapan-kapan Apabila kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y itu, miss. Baru ditambahin S. Oh, gitu. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana sih? Apa itu namanya? Berakhiran sama huruf CH O S SH S Ditambah dengan IS, miss. Kalau yang berakhiran dengan huruf C Huruf Y baru dia Ditambahin S Oke, huruf Y dia ditambahin S Kalau study tadi Berarti jadi Studies Study S Atau Study S Atau Study S Which one? Yang awam Yang tengah Apa yang akhir Apa yang akhir? Yang akhir Studies yang akhir, miss. Yang akhir Kan berakhiran huruf Y Katanya kalau berakhiran huruf Y ditambahin S Diganti I Apabila huruf Y dan dimulai dengan kata mati, miss. Maksud yang hurufnya tadi itu Yang ES itu pakai huruf vokal, miss. Yang ES pakai huruf vokal. Oke. Kita lihat aturannya ya. Jadi untuk menambahkan penambahan S atau S itu sendiri Kita punya aturannya sendiri ya. Aturannya itu seperti apa? Jadi Gini Kalau misalkan kata kerjanya Berakhiran dengan huruf O Benar tadi kata temannya CH SH SS X Z Ya. Berakhiran ke enam Kosa Eh, ke enam kosa kata Ke enam syllable sini Maka kalian tambahkan ES Untuk orang ketiga tunggalnya Ya. Contoh Go jadi ghost Catch Jadi catches Wash Jadi washes Kiss Jadi kisses Fix Jadi fixes Bass Jadi buzzes Ya. Ada kalian Selamat menikmati